Intro Keputusan Mahkamah Agung atas hak asuh anak-anak Maya Estiati dan Ahmad Dhani dimana buah hati mereka bebas memilih untuk tinggal bersama Maya atau Dhani menjadi putusan yang membawa kelegaan tersendiri bagi Maya Masalahnya dari dulu, Maya memang tidak ingin anak-anaknya diasuh oleh ayah atau ibunya saja agar bisa tercipta keharmonisan antara Maya dan Dhani meskipun keduanya sudah resmi bercerai Kedua, anak-anak boleh milih bapaknya atau ibunya ya kan Hal itu adalah hal yang memang saya pengen dari awal, dari pertama kali pertengkaran itu memang saya pengennya anak-anak bisa di Mas Dhani, bisa di saya bukan hanya di kuasa saya Mas Dhani pribadi ya kan itu hal yang memang saya sangat pengen Meski secara status quo, Dhani mengatakan anak-anaknya berada dalam alsuhan dirinya namun putusan Mahkamah Agung menetapkan jika Al, El, dan Dul bebas memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya bagi Maya, semua itu hanya sebuah peraturan di atas kertas saja dimana buah hatinya Al, El, dan Dul bebas memilih untuk tinggal bersama dirinya atau Ahmad Dhani tapi kan gini, masalahnya kan kemarin saya menang juga anak-anak gak dikirim ke saya ya kan sekarang juga anak-anak tetep apa, saya pikir anak-anak juga tetep di Mas Dhani jadi saya pikir keputusan apapun yang kemarin itu bener-bener gak, buat saya gak ada ininya gak ada, ya apa sih artinya sebuah kertas di Indonesia ya kan selamat menikmati